Intro Dua jemaah calon haji kolaka yang diberangkatkan tahun ini berusia tua 95 tahun dan berusia muda 22 tahun Keduanya akan berangkat ke emberkasi Makassar bersama ratusan jemaah calon haji kolaka lainnya Mulai tanggal 2 hingga 3 Agustus 2018 Pemerintah Kabupaten Kolaka melepas 290 jemaah calon haji dari bandara Sanyadi Bandera menuju emberkasi Makassar, Sulai Selatan, Kamsia Pemerangkatan ini berlangsung dua hari pertama 133 jemaah calon haji, dua kali penerbangan Sementara hari kedua tanggal 3 Agustus 2018 diberangkatkan 157 jemaah calon haji, tiga kali penerbangan Dari 290 jemaah calon haji kolaka yang diberangkatkan tahun ini, dua jemaah calon haji diantaranya berusia tua 95 tahun dan berusia muda 22 tahun Sementara salah seorang jemaah calon haji harus mendapatkan perawatan miri selantaran kelelahan menunggu di bandara Dua itu atas nama Ibe, beralama di desa Konawihah kecamatan Samatur, Kabupaten Kolaka Yang termuda Emilia bin Abdul Rahman dari kesempatan Komala Rencananya ratusan jemaah calon haji kolaka akan diberangkatkan dari emberkasi Makassar menuju juga pada 4 Agustus 2018 Pemerintah daerah kolaka berharap seluruh jemaah calon haji kembali ke tenang air dengan selamat pada 17 September 2018 dengan haji Mabrur Dari Kolakas, Dalam Turoen News memberitakan